Hai Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Ahmad Zailani di kesempatan kali ini saya akan jelasan kembali bagaimana memperbaiki ataupun memisahkan bed sektor harddisk yang rusak parah ya di blog saya sebenarnya sudah ditulis kemudian di YouTube juga sudah ada cuman kalau di YouTube kan memang katanya pakai musik terlalu tinggi ya saya juga tidak sadar gitu maksudnya kalau dari komputer saya kan eh kedengarannya rendah gitu namaknya dalam video kali ini saya akan jelasin kembali disini tanpa musik ya supaya bisa mendengarkan lebih baik dan di blog saya sudah saya tulis ini ada contoh-contoh bed sektornya kemudian bagaimana cara memisahkannya kemudian eh bagaimana kemudian nanti scannya cara menggunakannya dan sektor mana saja yang error gitu nah jadi pada prinsipnya eh kita Hai tidak memperbaiki bed sektornya ya kalau sudah errornya sudah parah nah seperti ini enggak di eraser jadi kita Oh lompati saja yang sudah rusaknya gitu jadi kita gunakan blog yang sudah yang baiknya saja nah jadi kita melompati partisi harddisk yang sudah rusak jadi partisi nanti-nanti partisi yang rusaknya kita tidak gunakan alias di nonaktifkan kita pisahkan kemudian partisi yang bagus saja yang akan kita pakai sebenarnya saya sudah pernah mengalami kasus seperti ini dan eh bisa ya bisa bisa diperbaiki maksudnya bisa bukan diperbaiki dilompati gitu nah caranya saya akan gunakan disini adalah Victoria ya di Victoria juga ada di bagian di hirenboot CD jadi tidak disarankan juga untuk booting dari harddisk yang rusak tapi dari flashdisk yang yang berisi hirenboot CD kemudian nanti gunakan Victoria ya Hai hirenboot CD saya gunakan yang ini Hai nanti hirenboot CD nya juga bisa didownload di apa eh root 93 oke sekarang saya sudah membuka hirenboot CD disini kemudian saya akan gunakan disini Hai vertisiannya Hai bukan vertisian ya bener Victoria nanti cari Victoria saya lupa lagi Hai system information bukan testing ya nanti klik program kemudian testing pilih Victoria ya Hai untuk cara menggunakan Victorianya pun ada di blog saya ya di root 93.co.id nanti cari cara menggunakan Victoria yang paling penting nanti pas saat kita scanningnya ya tahu indikatornya contoh Oh kayak seperti ini ya Nah disini ada LBA kemudian nlba kemudian blokside kemudian timeout kemudian disini ada berapa megabyte dari LBA yang kita scan gitu Hai nah disini di bagian Victoria disini versi 4466b freeware ya ini ini harddisk saya hitasi kemudian Hai disini ya ada informasinya tapi disini saya scan nya menggunakan harddisk utama ya ini ken menggunakan harddisk utama kemudian harusnya kalau dalam contoh kasus kalau misalnya bed nih harddisknya maka kita gunakan dari flash disk itu tidak boleh booting dari sistem operasi yang memang sudah parah misalnya bed sectornya karena kalau sudah parah biasanya sistem operasi akan sangat lambat untuk diaksesnya nah oke sudah dibuka ininya kemudian kita bagian tes disini saya jelasin kembali ini star LBA dari 0 ada sekitar 123456 300 juta LBA ya disini yang akan kita scan Hai Oke kita klik star disini mulai melakukan scanning nah untuk disini normal ya untuk tanda-tanda ini nanti bisa dilihat apa namanya penjelasannya di blog saya di root93.co.id cara menggunakan Victoria ya nanti untuk memisahkan bed sector untuk mencari bed sector nah disini adalah jumlah LBA di bagian merah disini current LBA yang sedang di scan dan ini jumlah dalam satuan megabitnya oke disini untuk berapa persen yang sudah di scan Hai nah misalnya kita tahu di bagian ini sudah bagus ya kita lompat saja langsung ke misal Hai Oh Oh 40 juta ya misal Ayo kita star Hai eh maaf Hai di sini ya star LBA misal bukan di sini ya tapi rubahnya di sini misal 40 juta ya 1234567 ya sudah kita klik star Hai di sini juga nanti dalam satuan megabitnya akan dimulai dari Hai 19000 ya 19000 ini Hai kemudian di sini juga dimulainya dari 40 juta jadi kalau misalnya lama kita scan kalau udah tahu di bagian pertama saat scanning ini udah normal kita lompat saja kemudian kita cari bed sector di bagian apa namanya sektor lainnya LBA lainnya Hai Nah kalau misalnya kita sudah tahu misal di blog ke disini adalah Hai 21 ya 21000 ya atau sekitar 21 Giga ya Hai nanti caranya kalau kita sudah tahu misal di bagian awalnya awal di bagian 0 LBA sampai 40 juta itu sudah error jadi Hai kit tak langsung melakukan yang namanya eh 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 perbaikan ya Oke kita lepaskan disini misal disini adalah Hai apa 21 Mega itu sekitar eh 21 juta 21000 ya sekitar berapa ini 21000 Hai mana hitung sendiri ya 21000 itu sekitar berapa giga Hai 210 giga atau 20 210 ya Hai jadi intinya seperti itu nanti langsung kita gunakan recovery kemudian Hai pilih nanti testing ya Hai saya lupa lagi apa namanya itu eh softwarenya Ayo kita gunakan yang namanya Hai Partition Widger ya kita scan menggunakan Partition Widger Ayo kita pisahkan menggunakan Partition Widger hai 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 nah di Partition Widger juga bisa di scan tapi memang tidak begitu jelas ya Tidak begitu jelas seperti Hai seperti di Victoria gitu nah nanti cara memisahkannya seperti ini juga ada di blog saya ya Hai nanti bisa di scan lagi Hai menonaktifkan nya nanti eh eh mana saya lupa lagi nah di misal tadi kan di bagian misal 21 giga disini ya 21 giga di sejahokasi nya eh maka di bagian depan ini anggap saja di bagian sektor karena saya juga menebak-nebak misal di bagian sini 21 giga ini bed kita geser saja ke bagian sini nah geser ke bagian sini atau di bagian tengahnya saja nanti Hai contohnya saya contohkan ya jadi misal ini keseluruhan harddisk ya Ayo kita Hai 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 apa namanya sebentar hai 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 Hoi ini saya gak bisa praktek disini ya maksudnya ini juga eh hai 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 move and research nah contohnya seperti ini Hai misal anggap saja ini ada 500 giga ya harddisk saya ya contohnya stop-stop dulu tadi sudah diketahui anggap saja misalnya ada sekitar Hai Hai dua ratus sepuluh giga atau dua puluh satu giga gitu nah kita stop dulu Hai mana stopnya tombol stop Hai 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 oke sudah nanti saya ada sekitar Hai oh harddisk saya 149 giga ya 149 giga misal ada 21 giga yang tadi yang error misalnya disini ada 149 giga maka tadi misal dari 0 LBA sampai 40 juta LBA error maka tinggal geser saja misal 21 giga ya kita geser mungkin sekitar segini ya kita cari aman saja kira-kira saja disini dan kita langsung Oh apa namanya Hai dilakukan partisi gitu klik oke kemudian nanti cara mempertisinya juga bisa dilihat di blog Hai jadi nanti buka partisi dujar kemudian klik create untuk membuat partisi baru ya selanjutnya di bagian create new partition nanti kalian geser gitu kalian geser ke bagian yang tadi tidak error yang kira-kira tidak error gitu karena saya menganggapnya dari sini ke sini itu 21 giga yang star LBA itu 0-40 itu error misalnya jadi kita geser saja ke bagiannya kemudian klik oke buat partisi baru maka nanti Hai ini akan ada partisi yang kosong kemudian nanti juga geser lagi ke bagian samping dan kita buat partisi lagi kalau sudah selesai Anda juga bisa klik kanan kemudian nanti pilih survive test untuk melakukan tes scanning kalau misalnya ada blog yang masih error Hai tapi Oh kalau misalnya sudah di scan di Victoria ya sudahlah anggap saja tidak bisa di scan lagi di bagian partisi ngejarnya kalau sudah diselesai di partisi nah jadi seperti itu ya caranya pertama kita scan dulu menggunakan Victor Victoria misal dari 0 LBA sampai 40 juta misal ada sekitar 21 giga misalnya error gitu nah maka nanti di partition wizard kita format dulu seluruhnya kemudian kita buat partisi baru atau nanti non aktifkan dulu seluruh partisi nya jangan ada di partisi kemudian selanjutnya kita buat partisi baru dan nanti misal di bagian itunya ya pas create new partition nya kalian geser ke bagian kanan gitu ya ke bagian kanan yang kira-kira tidak error selanjutnya nanti buat partisi lagi dari partisi yang tadi misalnya ini buat partisi ya bukan bukan caranya ya Hai ini hanya mencontohkan misalnya kalian buat partisi nanti disini create oke kemudian nanti kan ada sisanya lagi yang sisanya kemudian nanti sisanya kalian juga geser terus ke kanan saja ya Hai nah kalau misalnya acak bed sektornya berarti ya saran saya sih kalau sudah acak ya kalian ambil yang tengah atau misalnya misalnya ada di tengah-tengah kalian geser yang ke bagian sini saja yang ambilnya kalau misalnya kemudian di bagian sisanya kalian geser ke yang paling ujung ya kalau menurut pengalaman saya seperti itu tapi kalau misalnya ada penjelasan saya ini keliru nanti kalian bisa koreksi ya jadi caranya seperti itu dan untuk lebih jelasnya juga bisa dilihat di blog saya di root93.co.id terima kasih ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya